Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya lagi memperbaiki mesin cuci Samsung ya mesin Samsung nggak mau berputar Oke disini saya coba Nyalakan saya coba langsung Spin aja kita arahkan ke spinnya dan kemudian kita langsung start nah ini ada kode error ya ya jadi ada indikasi kode error de ya nah ini kerusakannya udah pasti di bagian sensor pintu jadi untuk mesin cuci Samsung itu menggunakan dua sensor ya Nah yang satu di bagian sini itu ada sweetnya juga ya ada semacam magnet kemudian di bagian belakang itu juga ada sweet makanya di sini kita akan coba buka ya dan kita akan coba lihat di dua sweet ini teman-teman ya dan ini cukup gampang banget ya untuk memperbaiki sebuah seperti ini yang nggak mau berputar untuk mesin cucinya kalian bisa simak Oke sekarang kita coba bongkar dulu Oke disini sudah terlepas teman-teman teman-teman ya Nah kalian bisa lihat di sebelah kanan nih Nah ini namanya sweet pintu jadi kalau misalkan sweet pintu ini mengalami rusak ataupun nggak nyambung maka dia akan muncul kode error teman-teman ya jadi disini kita lepas saja kita lepas untuk untuk sweet pintunya ya teman-teman ya jadi untuk sweet pintu ini cukup dibersihkan saja teman-teman ya Oke kita lepas dan kalian bisa lihat ya di sweet jadi sweet katupnya itu berjamur nah ini kalian cukup bersihkan menggunakan bensin teman-teman ya itu udah berfungsi kembali tapi kalau misalkan sweet pintu yang satunya itu ada semacam magnet ya sweet magnet gitu nah ini berjamur nih teman-teman ya jadi ini kita bersihkan dulu ya nanti teman-teman ya karena ini enggak nyambung harusnya disini ketika pintu kita tutup harusnya ini tersambung dan untuk cara mengatasi disini kita coba menggunakan kabel ya jadi kalian cukup menggunakan satu kabel aja jadi ini nanti kita akan jumper teman-teman ya takkan jumper setelah jumper seperti ini kalian bisa menggunakan kabel Hai dikit aja teman-teman yang enggak perlu kalian potong dulu Hai nah kalian jumper aja seperti ini oke kalian masukkan ya pelan-pelan ya oke nah seperti ini nah setelah seperti ini baru kita coba teman-teman ya dan ini kalau misalkan masih keluar door error atau masih keluar kode error DE berarti sweet magnet magnet sweetnya itu mengalami kerusakan juga teman-teman ya oke sekarang kita nyalakan dan kita langsung ke spin Hai Oke disini masih DE teman-teman ya jadi langkah selanjutnya kita cek juga di bagian suite pintunya jadi ini ada magnet ya Hai Oke sekarang kita buka ya jadi kita buka jadi tempat magnetnya itu ada di sebelah kanan ya ini saya contohkan nih Nah magnetnya itu ada di sini teman-teman ya Nah ini ada magnet kemudian suitnya ada di bawah sini makanya kita buka teman-teman ya dan untuk membukanya di sini ada karet ya jadi ada karet penutup baut ya dan baut modul jadi ini kita congkel aja seperti ini nanti tinggal kita buka bautnya ya karena di bagian bawah modul itu juga masih ada baut juga teman-teman ya Hai Oke sekarang kita coba buka dulu ya untuk di bagian baut hai hai oke sekarang tinggal kita lepas baut-bautnya di sini sudah selesai tinggal kita angkat ya untuk modulnya nah disini masih ada dua baut lagi teman-teman ya yang kalian harus buka nah kita buka aja oke di sini sudah kita buka semuanya ya untuk baut-bautnya jadi kalian jangan otak hati untuk PCB modulnya ya jadi ini biarkan aja dulu ya jadi nggak perlu kalian oprek-oprek dulu ya Oke kita kembalikan kembalikan lagi kemudian kita angkat untuk cover yang depan Oke kita tutup kemudian kita angkat ya temen-temen ya kita angkat nah kita angkat seperti ini nah kalian bisa lihat di bagian sini ya jadi ini ada sensor switch dia memakai magnet ya Oke sebentar nah sweetnya itu kalian bisa lihat ini kalau misalkan teman-teman ada magnet itu pasti dia nyambung temen-temen ya biasa ini sering banget nih kerusakan seperti ini Hai Nah kita lepas aja sebenarnya disini saya cukup jumper aja kedua dari sweet ini sebenarnya bisa temen-temen ya tapi nanti takutnya nanti kalian bingung nanti kalau teknisi itu lebih mudah temen-temen ya ini bagi yang bagi yang bukan teknisi kalian bisa simak juga atau kalian bisa tes juga ya Oke disini sweetnya nih temen-temen ya jadi sweet magnet namanya ya magnet sweet ya apa aja lah boleh Oke kita lepas aja disini jadi untuk mengukur magnet atau sweet ini kalian harus menggunakan magnet temen-temen ya jadi kalian harus tempelkan magnet ke bagian atas ini nyambung atau tidak temen-temen kalau misalkan nggak nyambung yaudah pasti rusak temen-temen ya dan kalian bisa lihat disini tuh jadi sweetnya Hai berjamur teman-teman ya jadi ini kita coba bersihkan Hai kuh kalian bisa lihat disitu nah ini biasanya ya embun ya kena embun Hai Oke disini kita coba melakukan proses jumper jadi kedua-duanya kita jumper kita sambung di bagian atas ya Hai Oke sekarang kita coba nyalakan setelah kita jumper Hai Oh disini masih deh kita coba jumper yang tadi kita lihat temen-temen ya nih takutnya nanti copot Hai Oke dan kita akan coba lagi Oke kita matikan langsung kita hidupkan kembali Hai Oke disini jalan temen-temen ya Hai nah ini mau nih jadi caranya cukup mudah sebenarnya kalau di itu pasti door error teman-teman ya jadi kalian bisa menggunakan satu kabel saja untuk masalah mesin cuci yang enggak berputar teman-teman dan kalian bisa praktekkan ya di rumah ketika mengalami door error kalian bisa cek kedua suite dan disini untuk dinamonya udah berputar Oke kita stop kita stop ya jadi eh kalau misalkan kalian mau beli untuk suitenya boleh kalian beli kalau misalkan udah mepet ya kalian jemper aja jadi jempernya yang di bagian suite magnet suitenya ya oke sekarang disini sudah saya bersihkan untuk suit ya jadi ini kita tes terus ya kita tes suitenya udah kita bersihkan Hai nah nih kalian bisa lihat ya Hai Oke disini nyambung teman-teman ya Nah ini enggak kita angkat lagi nyambung lagi artinya disini suit udah normal teman-teman ya tapi disini untuk suit yang magnet kalian bisa jemper aja terlebih dahulu ya kemudian disini sudah kita pasang nah setelah kita pasang seperti ini dan untuk suit yang ini kita langsung jemper aja ya Hai enggak masalah kalau misalkan kita jemper juga enggak masalah enggak ada efek sama sekali teman-teman ya Hai ini terlalu banyak sweet ya hai 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 Nah kita sambung aja Hai jadi cara seperti ini cukup mudah dan simpel ya jadi untuk mengetesnya aja cukup pakai satu kabel untuk mengatasi mesin cuci yang enggak berputar teman-teman hai 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 ini kita kupas aja karena ini kabelnya ya juga korosi juga teman-teman ya Hai kalau kalian ganti nanti boleh kalian langsung ganti untuk sementara waktu ya kalian bisa jumper kemudian nanti kalau udah dapet sensor atau suitnya baru kalian pasang Oke sekarang kita coba lagi ya kita coba lagi nyalakan Hai Oke on Hai kemudian Spin kemudian start Hai nah ini mau nih teman-teman ya jadi udah enggak keluar lagi yang namanya door error jadi caranya cukup mudah kalian cukup jemper aja ya di bagian sweet pintunya Hai nah ini udah berjalan nih angkanya aja udah berjalan temen-temen ya Hai dan sebentar lagi disini untuk tabung pengeringnya udah berputar nah tuh berputar dan sama ya sama aja untuk pencuciannya juga sama nanti akan berputar teman-teman jadi caranya seperti itu ya cukup simpel dan mudah kalian juga bisa praktekkan teman-teman ya baik itu yang bukan teknisi maupun teknisi baru pemula juga sama teman-teman ya Oke mungkin itu aja teman-teman yang untuk video kali ini ini cukup pakai satu kabel semuanya udah beres teman-teman ya jangan lupa untuk like share dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan info terbaru dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh